Terkadang Allah membukakan untukmu pintu ketaatan Jadi kalau ketaatan, pintu ketaatan jadi masuk Diumpamakan pintu Pintu ketaatan dibuka kamu masuk Di dalam ruang ketaatan jadi taat Terus melaksanakan perintah Allah Tetapi Allah tidak membukakan pintu Diterimanya ketaatannya Jadi kamu hanya beramal terus Tapi tidak ada yang diterima Ada kalahnya seperti itu Makanya Rasulullah itu mengajari kita Doa Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari amal, dari ketaatan yang tidak dinaikkan Yang tidak engkau terima Hikmahnya adalah ketika kita bisa melaksanakan ketaatan Misalnya bisa berangkat ngaji, bisa berangkat majiz maulid Bisa sholat lima waktu, bisa sholat sunat Dan seterusnya, dan seterusnya Jangan merasa lebih baik dari ulang lain Ya kalau diterima Jangan-jangan Kan itu ada kewatinan Rubama itu terkadang itu memang ada kemungkinan Nah mungkin ciri-cirinya bagaimana? Orang itu melaksanakan ketaatan-ketaatan Peribadan ritual-ritual agama Tetapi dia tidak bertambah lagi kasih sayangnya kepada sesama Misalnya begitu Jadi kaku, rigit, radikal, keras Terus Apa kuih jenengik Tanpa kompromi Merasa dirinya lebih baik Minta dimuliakan, dan seterusnya Nah itu Mungkin tanda-tandanya seperti Mungkin, saya juga gak tahu Nah itulah Terkadang Allah membukakan Untukmu pintu ketaatan Tapi tidak membukakan pintu Tidak membukakan untukmu pintu Kobol, pintu diterima Nah maka waspadalah Meskipun kalau kita kejar lagi ya Tetapi bukankah ketaatan itu adalah kenekmatan? Ya iya memang Orang melaksanakan ketaatan itu nekmat Lebih nekmat dari apapun Karena sebaik-baik gerak itu sholat Kalau dia dibukakan pintu Ketaatan Berarti dia sholat terus Dia bisa menikmati sholatnya Kan tetap sudah nekmat Sebaik-baik gerak kan sholat Misalnya gitu Tapi kan tidak maksimal Di akhirnya gak ada hasilnya Terkadang Terkadang itu bisa jadi Prosentesannya berapa juga gak tahu Nah oleh karena itu ketika kita Telah dibukakan Allah Pintu ketaatan Maka kita bersyukur kepada Allah Memahasukkan Allah Dan mohon ampun Makanya ulama Makanya Rasulullah itu ngajari Kemudian diteruskan para ulama Sehabis sholat kita istighfar Nah gitu loh mohon ampun Nah nanti penjelasannya panjang Jadi jangan Jangan mengandalkan Pada intinya kan Jangan mengandalkan ketaatan Nah yang diandalkan Allah Bukan ibadah yang kita andal Nah gitu Dan ada kalanya Allah menetapkan untukmu dosa Kamu ditetapkan Allah dosa Tentu Bentuknya adalah kamu melakukan kesalahan Kekeliruan Dan dosa itu justru Menjadi sebab Kamu pusul Sampai kepada Allah Nah misalnya Yang terjadi seperti Ibrahim ben Adham Kan itu tuh Dalam kemewahan dia Seakhirnya menyadari Kemewahan itu Tidak ada apa-apanya Dia bertobat Nah setelah bergelimang dengan dosa Bertobat Bahkan Nabi Musa Nabi Musa setelah membunuh orang Bergelimang dengan dosa Bertobat Jadi Nabi dan Rasul Karena dia membunuh orang dia Sebabnya dia menjadi Rasul Kalau dia gak membunuh Masih menjadi anak angkatnya Raja Firman Membunuh Kemudian Yang dibunuh itu orang Mesir Dia takut Kalau Firman marah Lari Kan itu tuh Nah Terus bertobat Kan itu Misalnya Sunan kali jogol Gitu Setelah melakukan Kena kalang-kena kalang Remaja yang luar biasa Dia Akhirnya bertobat Gitu tuh Ada kalanya Kamu jangan terus mengandalkan itu Ada kalanya Aku mbihan Yang ngangguh ATI Semacam-macam Mulai ngaji Misalnya Nah orang Atais mungkin Nah orang Atais mungkin Aku orang Mulai ngaji Di dalam Tapi kamu jangan pernah Coba-coba Aku tak melakukan dosa Supaya Siapa tahu Nanti aku jadi Wusul Sampai kepada Allah Kamu namanya Bunuh diri Namanya Bunuh diri Nah ketika Kita itu Tak berdaya lagi Untuk tidak melakukan dosa Kita kok Astagfirullah Kok dosa Terus jangan putus asa Ada kalanya Itu menjadi sebab Usul Ada kalanya Istighfar Dan berharap Kalau sudah terlanjur dosa Begitu Kalau belum Jangan coba-coba Karena dosa yang satu Bisa menarik dosa yang lain Terpaksanya sudah terlanjur Namanya Allah sudah menetapkan dosa Untuk Istighfar sebanyak-banyaknya Siapa tahu Allah Mengampuni dosa kita Bukan hanya dosa itu Tapi bahkan semua dosa kita Ya bersih kita Kalau Semua dosa Dibersihkan Allah Kita Guru sekumpul itu Memberi tafsir Menjelaskan tafsir Bahwa Ya gfirlakum dunubakum Ya gfirlakum dunubakum Allah akan Mengampuni dosa kalian Dosa itu Hujurogum Hijab-hijab kalian Kalau dosanya diampuni Hijab-hijabnya semua Dihilangkan sama Allah Dihilangkan hijab Apa itu Hijab itu Apa ya Tutup Atau Yang memisahkan Kita Sehingga tidak bisa Makrifat Belum bisa Makrifat Itu kan ada hijab Tidak bisa Makrifat Begitu dibuka Sudah langsung Makrifat Makrifat itu kan tahu Melihat Nah ini Lalu yakin Dengan mata kepala sendiri Dan seterusnya Nah Bisa jadi Seperti itu Ketika seseorang itu Melakukan dosa Kemudian Saking takutnya kepada Allah Saking menyesalnya Kemudian istighfar Sebanyak-banyaknya Membuaca sholawat Dan seterusnya Sampai Allah Bukan hanya Mengampuni dosa itu Tapi bahkan Semua dosa yang sudah Enggak ampuni semua Berarti kan dosanya Dihilangkan semua Kalau dosanya hilang semua Hijabnya juga hilang semua Makrifat Musul Kan itu Nah Nah karena itu Ketika kita itu Sedang melakukan kesalahan Kekeliruan Maksiat Jangan putus asa Ketika kita sedang Bisa Melaksanakan Ketaatan Ketaatan Jangan terlena Jangan terlena Jangan merasa Lebih hebat Jangan merasa Lebih hebat Dari Wah kayak Petok Misalnya Temu orang yang Gak pernah ngaji Kamu gak pernah ngaji Beda dengan gue Kalau gue kan Berpangkat Gue kan ngaji Terus Jangan begitu Jangan begitu Ya kalau diterima Kalau tidak Ya oke lah Tapi ngaji kan berjamaah Macam-macam Diterima Oke kalau diterima Ya kalau Khusnul Khatimah Kalau Nah gitu loh Sekarang kamu ngaji Ya kalau Sampai mati Kalau enggak Sekarang orang itu Gak ngaji Ya dia kalau Gak ngajinya Sampai mati Kalau nanti Menjelang mati Dia menjadi orang ngaji Nah gitu loh Nah dulu orang yang Misalnya ya Rasa jauh-jauh Kepada Tokoh-tokoh yang Hebat-hebat Yang dasar-dasar Saya itu kan Orang pada bilang Oh kafir kamu Kafir ATSPKI Dasar loh Kan itu Sampah Kafir Nah Sekarang yang maki-maki Saya itu gimana Kalau Kalau soal agama Tanya ke saya Gimana Gak malu Nah gitu loh Jadi jangan remehkan Siapapun Jangan meremehkan Siapapun Jangan meremehkan Ini aja Berkaitan dengan Hal-hal Tanda-tanda Akhirat Ketaatan kan Akhirat Apalagi Enggak ada hubungannya Dengan akhirat Dengan mungkin Kenaikan pangkat Popularitas Harta benda Jangan pernah Terlena dengan Itu Lawang dengan Ketaatan aja Kita gak boleh Terlena Nah itu lah Tapi tetap Gembira Karena Allah itu Maha baik Maha adil Kita percaya Dan seterusnya Iman itu Gembira selalu Karena sudah diberi Yang terbaik Ya itu iman Apalagi ditambah Taat Apalagi Dan seterusnya Apalagi Kalau kita dosa Juga diberi Kesempatan Untuk bertobat Dan seterusnya Itu tetap Gembira Gembira itu Artinya Orang cengengah Cengengis Kan itu Tetap serius Saatnya istighfar Baca ayat Ayat tertentu Yang mengerikan Juga bisa Tersedak Bisa terseduh Dan seterusnya Kalau kangen dengan Nabi juga bisa Terseduh Dan seterusnya Itu bahagia Sesungguhnya Bukan ketawa Ketawa ketiwi terus Kalau ketawa ketiwi terus Itu Ya orang gila Orang stres Orang stres Itu juga ketawa terus Ada kalanya ketawa Ada kalanya Ya macam-macam itu Tapi hati itu tenang Nah Bahagia Bidzikrillah Tatmainul kulub Dengan zikrullah Dengan mengingat Allah Zikrullah Artinya Rasulullah juga bisa Dengan Rasulullah Hati menjadi tenang Tenang disitu Tatmainu Tenang itu artinya Gembira Itu Tidak meluap-luap Pas Saatnya ketawa-ketawa Saatnya Kangen-kangen Saatnya Saatnya menangis-menangis Tangisan orang bahagia Kan bisa menangis Tangisan kebahagiaan Rasa takut pada Pada neraka Pada siksa Allah Kepada Hapakwe Janenge Kemungkinan-kemungkinan buruk Yang datang dari Allah Memohon kepada Allah Menangis itulah kebahagiaan Itulah tangisan kebahagiaan Gitu lah Tapi kalau tidak ada Sama-sama sekali Ya itu belum bahagia Belum bahagia Apapun Tidak ada tersentuh Misalnya Baca sholat juga Tidak pernah tersentuh Kangen aja Tidak tumbuh Misalnya Malah ngantuk Misalnya Ngaji juga tidak tersentuh Baca Quran Tidak tersentuh Apapun Tidak tersentuh Hatinya itu tidak tersentuh Sama sekali Nah itu tidak bahagia Namanya Meskipun ketawa ketiwi Gitu loh Jadi jangan salah paham Bahagia itu tidak Hanya artinya ketawa Dan ketiwi Gitu Ketiwi ini bojone ketawa Saat Rasa tope Nah gitu Jadi Ada kalanya Allah itu membukakan Pintu ketaatan Kepadamu Tapi tidak membukakan Pintu Makbul Keteri Keberterimaan Pintu Diterimanya Ketaatan itu Ada kalanya Maka waspadalah Minta Dan ada kalanya Allah itu menetapkan Dosa untukmu Dan itu menjadi Sebab Kamu Sampai kepada Allah Ada kalanya Allah membukakan Untukmu Pintunya Ketaatan Tetapi Allah tidak membukakan Untukmu Pintunya Penerimaan Kamu Bisa melaksanakan Ketaatan Tapi Kamu tidak diterima Ketaatannya Ada kalanya Begitu Dan terkadang Allah menetapkan Untukmu Kamu melakukan Dosa Dan dengan Melakukan dosa Itu menjadi Sebab Wusul Sebab Sampai Kepada Allah Wallah Wallah Al-Mah Fikir Al-Komentar Wallah Al-Mah